Intro Gundo mait 19-18 Astaghfirullahaladzim Cuy Gua mencium seperti bau mait Telinga gua mendengar seperti suara orang bersiul Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey what's up guys Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini teman-teman Gue sedang berada di tengah-tengah perkebunan Tebu cuy Di daerah Kertajati Majalengka Ya jadi lokasi yang akan gue telusur ini adalah sebuah rumah kosong Yang letaknya berada di tengah-tengah perkebunan tebu Dan informasi yang gue dapet Di rumah kosong itu pernah terjadi penemuan sesosok mayat atau jenazah Orang yang meninggal tidak ketahuan cuy Jadi kayak udah meninggal selama 3-5 hari gitu baru ketahuan sama warga Dan posisi mayatnya tuh kayak udah membusuk Anjay serem banget By the way cuy perkebunan tebu ini terletak di pinggiran jalan tol Jadi harap maklum kalau masih terdengar suara bising-bising kendaraan Ya tapi meskipun perkebunan ini berada di pinggiran jalan tol Ya kita akan menuju sebuah rumah kosong Bekas penemuan mayat yang membusuk di tengah-tengah perkebunan Gue rasa akan tetap horror sih Ada satu yang unik Dulunya di sebelah kanan gue ini adalah sebuah pemakaman umum Ada sekitar 40 makam yang ada di lokasi ini cuy Tapi sekarang sudah dipindahkan Dan kalian bisa lihat sendiri Sekarang ini tinggal lubang-lubang seperti ini Karena jenazah-jinazahnya sudah diangkat Dipindahkan ke depan Astagfirullahaladzim Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue mau mendengar sesuatu Apa itu? Oke Gak ada apa-apa Ya ini batu-batu nisannya ini yang ditinggalkan Dan ini lubang-lubang bekas makam Gak kelihatan ya di kamera Ini tuh bekas lubang cuy Lubang pemakaman Liang lahat Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Sekarang sudah digenangi Sama air hujan Dan masih panjang kesana Ada sekitar 40 lebih Yaudah Kita lanjut lagi Explore ke alah rumah kosong Yang menurut informasi Yang gue denger dari Regi Eh gue kesini Dapat lokasi dari Regi cuy Regi sang penjelajah amatir Menurut Kang Regi Kejadian penemuan mayatnya Sudah dari tahun 2007 atau 2008 Berarti udah lama juga kan Udah lama juga men Udah sekitar 15 tahunan ya Gila Lo tau gak sih? Gue parkir mobil jauh disana Dan gue mesti jalan kaki Menelusuri kebun-kebun ini nih Lumayan gue jalan kaki Kayaknya udah sekitar 500 meter deh Wah mana jalannya becek Kayak begini men Sebenernya bisa aja sih Gue paksain mobil Masuk sampai kesini Karena ini jalannya cukup luas Cuma Anjay Ini jalanannya gak rata Dan sudah dipenuhi Seperti lumpur Kayak begini ya kan Aduh gue gak mau ngambil resiko Jalanannya aja kayak begini tuh Wuhu Males banget gue bawa mobil Ketempat kayak begini ya kan Oke kita sekarang sudah berada di Persimpangan jalan Ini jalan masuk ke arah rumah kosongnya Jadi dibalik pohon-pohon Ini Wih apaan? Hah kaget gue burung Ya dibalik pohon-pohon rindang ini Ada sebuah rumah kosong coy By the way ini tuh kayak perempatan gitu Ada jalan menuju ke arah sana Ada jalan menuju ke arah sana Dan ada jalan juga menuju ke arah sana Kita masuk ke sini coy Wah mana becek lagi nih jalannya Kaget gue Kelakson dari Arah Tol Di balik pohon-pohon rindang ini coy Ada sebuah rumah kosong Yang dulunya Pernah Uh apa ini Kupu-kupu Pernah ditemukan Sesosok Mayat atau jenazah Yang sudah membusuk Selama 3-5 hari Wow Gila Bentar gue cek jam dulu ya Sekarang jam berapa Ini tengah malam sih pastinya Sekarang jam Kosong-kosong Dua-dua Setengah satu Kayak tadi gue mulai start jalan dari rumah regi jam 12-an Dan sekarang sudah 22 menit lebih dari tengah malam Bismillahirrahmanirrahim Shit putih-putih gue kira apa itu Pohon pisang Kaget gue Wow Ini dia rumah kosongnya men Gokil Bismillahirrahmanirrahim Di bawah sini Penuh dengan Runtuhan kayak Pelafon-pelafon rumah ini Dan gue rasa dulunya Mungkin disini Pernah Berdiri sebuah rumah Men Ini dia rumah kosongnya Dan sumpah Ini serem banget Gue gak tau Gue harus berkata apa Tapi Serius Dari depannya aja Rumah ini udah menyeramkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gue ngeri ada Dinasaurus Cuy Gila Serius Aura rumah ini Bener-bener negatif banget Astagfirullahaladzim Apa itu Halo Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kala lawar Kayaknya tadi surat kala lawar Oke kita masuk ke dalam Ini bagian samping kanan ya Ada pohon Gue gak tau ini pohon apaan Oke ini toilet sepertinya Ya sudah tidak ada atapnya cuy Itu bak mandinya Ini sudah dipenuhi sama semak-semak belukar Gue liat ada karpet disitu Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bagian dapur mungkin ya Apa ini Ini bagian ruangan belakang Mungkin kamar atau gudang gitu Hanya ditutup Menggunakan pintu Dari bahan bambu cuy Oke kita ke arah ruang tengah Bismillahirrahmanirrahim Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Men Rumahnya gak besar Tapi Gue ngerasa auranya Parah disini Gue merinding disini Entah ada jin Atau makhluk apa yang ada dalam rumah ini Tapi Auranya gak enak banget disini Gue merinding banget disini Astagfirullah Gua mencium seperti bau mait Gue mencium seperti bau kapur Gue merinding men Serius gue gak bang Gue mencium seperti ada bau kapur Kapur yang untuk mait Yang setelah memandikan jenazah Terus Dipocongin Terus dikasih kapur Tentu temen-temen semua paham kan maksud gue Gue gak tau nih Ini rumah udah lama kosong Tapi kenapa bisa bau kapur disini Bau kamper maksud gue Sorry bukan kapur Kamper Kayak untuk mait gitu Wah gila di kamar ini Semerbak banget harumnya Astagfirullahaladzim 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ngedengar suara perempuan Astagfirullahaladzim Lending men Gua lending Men Ada pisang disini Pisang yang masih baru Oh ini dupa Ini dupa Ada orang yang menaruh dupa Ini sepertinya sesajen Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gua ngedengar seperti ada aktivitas pergerakan Dari arah luar sana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Men Ini ada pisang Bentar Gua ambil lighting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pisang Pisang ini masih baru banget Gue yakin mungkin baru ditaruh tadi sore Atau kemarin mungkin Dan ini ada dupa Ada dupa Ada kelapa juga Dua buah Dan ini apa ini Ini kayaknya Pecah ini gue gak tau ini apaan Apa ini ya Gondomait 1918 Turki Astagfirullahaladzim Ini alat apa ini Gue gak tau ini apa Tapi disini ada tulisan Gondomait Cuy Apa jangan-jangan Astagfirullahaladzim Gue gak denger sesuatu Gue gak denger seperti suara Orang bersenandung Seperti orang bersiul Bersiul dari luar Astagfirullahaladzim Gua mendengar seperti orang bersiul Dari luar cuy Gue gak tau ketangkap kamera Atau enggak Tapi jelas banget Teli gak gue mendengar Seperti suara orang bersiul Astagfirullahaladzim Gue gak tau ini Barang fungsinya buat apa Tapi disini ada bacaan Gondomait Gue mau searching dulu di google Alat apa ini Gondomait Gondomait Pantai Pasir Putih Pesan Pesetran Gondomait Pasir Putih Beach Pantai Pesetran Gondomait Blitar Oh Jadi Gondomait itu Nama Pantai Di Blitar Terus maksudnya Apa coba Ini dibawa kesini nih Alat ini Ini seperti Botol Dari bahan Apa ya Bahan kaca ini Botol Di dalamnya ada Kapas Gitu men Lalu dipecahkan Gue taruh lagi deh Di tempatnya Gue mau taruh lagi Di tempatnya Dan disini ada Bangku kecil Seperti bangku kecil ini Dipakai untuk duduk Oleh Orang yang menaruh Sesajen ini nih Gue gak tau ini fungsinya Buat apa Entah dia nyari nomor Entah dia Mau nyantet orang Gak paham gue Oke Jadi Bau kampar yang tadi Gue cium itu Ternyata mungkin Bau dupa nih Wah Tegang gue Gue kira ada Mayat disini Astagfirullah Tikus La ilaih Di sini Kayak ada kurungan Ini sepertinya Kayak kandang ayam Gitu cuy Oke Di bagian kamar sini Astagfirullah Wah toke Gede banget Toke men Oke Apa ikan Di bagian kamar sini Di bagian kamar sini Ada bangku Dan ada tikar Kayaknya rumah ini sempat digunakan deh Gak bener-bener terbengkalai Atau jadi rumah kosong Sejak 2007 Atau 2008 deh Kayaknya sempat digunakan Setelah itu Wow Gilatoknya gede banget Dan ini bagian belakang rumahnya cuy Belakang rumahnya tuh udah Hutan-hutan gini Kebun-kebun Oke Gue cabut lagi Cuy Rumah ini Kecil Gak terlalu besar Hanya ada dua kamar Tapi sumpah Rumah ini auranya Bener-bener negatif banget Ini apalagi ada orang Naruh sesajin-sesajin Seperti ini nih Gue gak tau Tujuannya apa Entah dia nyari nomor togel Atau dia Kayak nyari jodoh Atau mau menyantet orang Gue gak paham Tapi ya itulah Budaya di Indonesia Banyak orang-orang yang Memanfaatkan rumah-rumah kosong Atau bangun-bangunan terbengkalai Yang dianggap angker Untuk Kayak sekedar mencari nomor togel Atau mencari kayaan Oke Gue sumpah di dalam sini Gue keluar lagi Cuy Serius Nyium bau kamper Atau bau Seperti mait baru ya kan Di sebuah rumah Yang ruangannya sempit Seperti ini Aduh Sumpah Dan Bikin otak gue traveling Cuy Oke lah temen-temen Kayaknya Segini dulu vlog gue pada malam hari ini Di sebuah rumah kosong Bekas penemuan mayat Pada tahun 2007 Oke Thank you banget buat temen-temen Yang udah jauhin nonton vlog Ini dari awal sampai terakhir Gue pamit undur diri dulu Cuy Oke temen-temen makasih udah nonton video gue Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like dan share Dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bujian TV Gue minta support kalian dan cara tersubscribe Sampai jalan-jalan berkembang dan terus menghibur So, akhir kata Nama gue David dari Kaupaten Majelengka Sampai jumpa di video selanjutnya